Hai cofren, disini ada pertanyaan Sebuah home industri makanan awetan dapat menghasilkan 500 kaleng kemasan per minggu dengan total biaya produksi yang digunakan sebesar 6 juta rupiah Pemilik usaha menghendaki harga jual produk dengan mengambil keuntungan sebesar 30% Jika setelah dipasarkan dan produknya hanya terjual 400 buah Apa yang akan dialami pemilik usaha? Untuk mengharap soal kali ini kita ingat kembali bahwa untuk keugian dipoleh ketika pemasukannya kurang dari pengeluaran sedangkan keuntungan dipoleh ketika pemasukannya lebih besar dari pengeluaran Selain itu kita juga perlu ingat kembali rumus dalam mencari besar keuntungan yang dipoleh dengan cara mengalihkan persentase keuntungan dikalikan dengan harga belinya Pada soal kita tahu bahwa untuk modal dalam membuat 500 kaleng adalah 6 juta rupiah Selanjutnya kita akan mencari modal yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kaleng Yang dipoleh dengan cara membagi modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan 500 kaleng yaitu 6 juta rupiah Dibagi dengan banyaknya kaleng yang dihasilkan yaitu 500 Sehingga 6 juta kita bagi dengan 500 Dipoleh hasilnya adalah 12 ribu rupiah Artinya modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 kaleng adalah 12 ribu rupiah Selanjutnya kita akan menghitung harga jual atau yang kita singkat dengan haji dari 1 kaleng Yang dipoleh dengan cara menjumlahkan keuntungan untuk 1 kaleng ditambahkan dengan modal untuk 1 kalengnya Pada soal diketahui bahwa untuk pemilik usaha menghendaki mengambil keuntungan sebesar 30% Maka untuk mencari keuntungan untuk 1 kalengnya dapat dipoleh dengan cara mengalihkan 30% Yang kita tuliskan dalam bentuk 30% kita kalikan dengan harga beli Dalam hal ini harga belinya adalah sebagai modal Yaitu modal untuk 1 kaleng yaitu 12 ribu Selanjutnya kita tambahkan dengan modal untuk 1 kalengnya tadi Yaitu 12 ribu rupiah Selanjutnya kita perhatikan 2 angka 0 pada 100 dengan 2 angka 0 pada 12 ribu dapat kita cewek Selanjutnya 3 kita kalikan dengan 12 Dipoleh hasilnya adalah 36 Oleh karena masih terdapat 2 angka 0 Maka kita tambahkan 2 angka 0 di belakangnya Sehingga dipoleh 3.600 Lalu kita tambahkan dengan modal untuk 1 kalengnya Yaitu 12 ribu Keduanya kita jumlahkan dipoleh hasilnya sama dengan 15.600 Maka dapat kita katakan harga jual untuk 1 kalengnya adalah 15.600 Selanjutnya pada soal diketahui setelah dipasarkan produknya hanya terjual 400 buah Maka langkah selanjutnya kita akan menghitung besar uang yang dipoleh dari produk yang terjual tersebut Dengan cara mengalihkan banyaknya produk yang terjual yaitu 400 Kita kalikan dengan harga jual untuk 1 kalengnya Sehingga dalam hal ini 400 Kita kalikan dengan harga jual untuk 1 kalengnya Yaitu 15.600 Dipoleh hasilnya sama dengan 6.240.000 Artinya yang terjual sebesar 6.240.000 Selanjutnya kita bandingkan di awal kita tahu bahwa Untuk modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan 500 kaleng adalah 6 juta rupiah Sedangkan setelah terjual sebanyak 400 kaleng atau 400 buah Yang dihasilkan adalah 6.240.000 Dimana antara modal dengan yang terjual ini lebih besar yang terjual Karena yang terjual lebih besar dari modal Artinya dalam hal ini pemasukannya lebih besar dari pengeluaran Maka untuk pemilik usaha tersebut mengalami keuntungan Maka langkah selanjutnya kita akan menghitung besarnya keuntungan Dimana besarnya keuntungan ini dipoleh dengan cara Mengurangkan yang terjual dengan modalnya Dalam hal ini yang terjual adalah 6.240.000 Kita kurangkan dengan modal yang dikeluarkan Yaitu modal untuk 500 kaleng Dalam hal ini adalah 6 juta rupiah Keduanya kita kurangkan Dipoleh hasilnya sama dengan 240.000 Maka dapat kita katakan Yang dialami oleh pemilik usaha tersebut adalah mengalami keuntungan Dimana untuk besar keuntungannya adalah 240.000 rupiah Dimana untuk jawaban ini terdapat pada opsi yang D Demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya